Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kang bro oke kang bro disini saya akan cerita sedikit dan memberikan tips ya biasanya gini kang bro sering sekali motor terjadi kegagalan pada quarteran ya kang bro sering dipakai seminggu sudah ngasep lagi sebulan sudah ngasep ataupun dua bulan tiga bulan sudah ngasep lagi ya biasanya si yang punya motor itu menyalakan si bengkel terus yang bengkel nyalain tukang quarternya karena quarternya miring terus si quarter nyalain tukang bengkelnya karena pemasangannya yang kurang bagus terkadang tukang bengkelnya juga nyalain yang punya motor karena gak dirayu jadi saling menyalakan gitu kang bro jadi intinya gak usah saling menyalakan lah ya mungkin si tukang bengkel yang gak mau disalahkan quarter gak mau disalahkan yang punya motor juga gak mau disalahkan Jadi saya akan memberikan tips ya Kang Pro Buat Kang Pro yang habis quarter Ataupun habis ganti blok Saya berikan tips Yang pertama itu Kang Pro Dirayen ya Ya ingat dirayen Harus dirayen Motor yang keluar dari dealer Yang nyata fix Bloknya itu berkualitas Mesinnya itu bersih Gak ada lumpur Gak ada pasir Itu nyata bersih Itu pun harus dirayen Maksimal Sorry minimal ya Rayenan pertama itu 100 kg Ya kan Nanti tahap kedua 500 Tahap ketiga 1000 Dan tahap keempat 2000 Ya kan Setelah 2000 itu Berkala ke 2000 kg terus Ya kan Itu untuk dealer ya Jadi kalau kita sendiri ya Yang istilahnya motor Sudah lama dipakai Terus dalamnya sudah Banyak kerak-keraknya Kotoran ya Apalagi motor yang turun mesin Seperti ini ya Kang Pro Itu saya saranin ya Setelah habis di quarter Kita rayen Kurang lebihnya 30 menit ya Kang Pro Dalam kondisi berjalan Jangan dalam kondisi diam ya Kang Pro Kecuali motornya Kang Pro Menggunakan radiator Ataupun motor metik Yang menggunakan kipas Itu kondisi Di rayen Diam Tidak masalah Tapi kalau motornya Kang Pro Tanpa radiator Ataupun tanpa kipas Usahakan Di rayen Dengan posisi jalan Karena kalau posisi jalan Tingkat pendinginannya itu Lebih bagus Kang Pro ya Kurang lebihnya 30 menit Jangan terlalu panas juga Karena Kalau terlalu panas Silinder bloknya ini Bisa memuai ya Kang Pro Ya Kalau silinder memuai Dan posisi piston Masih seret Dia bisa terjadi barat Ya itu yang pertama Itu yang kedua Kalau ngerayen itu Kang Pro Usahakan cari jalan yang datar Ya Cari jalan yang datar Dan bagus Kalau Kang Pro ngerayen Di jalan pendakian Otomatis Kang Pro Menggunakan transmisi 1 atau 2 Itu kurang bagus Kang Pro Di saat transmisi 1 atau 2 dipakai RPM motor akan naik Ya RPM motor akan naik Dan di saat RPM naik Nah piston ini Akan menekan bagian silinder Kang Pro Atau ringnya akan Ringnya ini ya Ring pistonnya Ring kompresi akan menekan bagian silinder Dan disitu terjadi rawan Barat kembali Karena Posisi piston ini masih Masih seret ya Jadi usahakan Cari jalan yang Lurus Datar Dan kalau bisa yang aspal Bagus Ya kan Jangan memakai gigi 1 atau 2 Usahakan memakai gigi 3 atau 4 Ya Terus yang ketiga Jangan saat merayen Itu jangan menggunakan beban yang berlebihan Usahakan maksimal 70 kg Terus yang ketiga Kang Pro ya Yang ketiga itu Ganti olinya Setelah maksimal 3 hari ya Kang Pro Maksimal 3 hari Biasanya motor yang habis turun mesin Itu kan diganti olinya sama bengkelnya Itu biasanya Kita pakai 1-2 jam aja Kita buka Olinya itu sudah hitam Karena motor yang dulunya ngasep Ya kan Terjadi kebocoran ring disini Jadi kompresi di atas itu akan Kompresi pada Ruang bakar sini Akan bocor ke belakang ya Ke belakang Terus mengakibatkan kerak-kerak hitam pada mesin Ya Biasanya seperti itu Kang Pro Jadi walaupun habis turun mesin Habis diganti oli Tidak lama itu sudah hitam lagi Usahakan maksimal 3 hari itu Sudah diganti oli yang baru lagi Ya Kalau pengen awet Kalau Kang Pro tidak pengen awet Ya terserah Karena pernah saya mendapati orang itu Ya Kang Pro Orang itu Habis diturunkan mesin 2 bulan 3 bulan Motornya ngasep lagi Saya tanya Setelah diturunkan mesin itu Sudah pernah diganti oli Dia belum Dia bilang belum pernah diganti oli Malah kadang dia tambah olinya Pakai oli pekas Karena kebiasaan Waktu motornya ngasep dulu Jadi dia pikir Yang penting Ada olinya gitu Padahal itu bahaya ya Kang Pro Saya pernah mempraktekkan sendiri Kang Pro Motornya adikku sendiri Piston itu ya Yang posisi X Itu saya balik di posisi in Dan posisi Pokoknya Saya balik yang menghadap Jarum menghadap ke buang Itu malah saya masuk Taruh di in Jadi saya balik Pemasangan pistonnya Itu saya menggunakan Metode Rayon Seperti yang saya sebutkan tadi ya Rayon Pakai jalan pelan-pelan 3 hari ganti oli Itu motor 3 tahun Itu belum ngasep Walaupun Pistonnya itu Saya balik ya Kang Pro Gak ada bunyi Kletek-kletek atau apa Motornya masih halus Dan motor itu dipakai Tiap hari Dan setiap hari minggu Itu ya Dipakai jalan itu Sekitar 300 km PP itu ya Sekitar 300 km Belum tiap harinya Itu tiap minggunya 300 Belum tiap hari Selama 3 tahun itu Motor aman-aman aja Gak ada masalah Ya Jadi intinya Gak usah salahkan bengkel Gak usah salahkan tukang bubut Gak usah salahkan Yang punya motor Intinya Kalau motornya Kang Pro Habis di Kolter Walaupun itu menggunakan Yang asli Ataupun yang KW Usahakan Di Ryan yang bagus Karena Ryan yang bagus Akan menentukan Keawetan motornya Kang Pro Logikanya gini Kang Pro ya Kang Pro menggunakan motor Ya kan Tanpa beban Tiap hari itu 100 kg Ya kan Itu lebih awet Dipandingkan Kang Pro Menggunakan motor Jarak 10 kg Tapi menggunakan Beban yang berat Ya Istilahnya gini Kang Pro Kang Pro jalan ya Jalan istilahnya ini ya Jalan 100 kg Tiap hari ya Tanpa beban Ya Istilahnya Tiap hari tanpa beban Ke kantor lah istilahnya Jaraknya 100 kg Dengan Biasa kalau Kita jalan jauh kan Otomatis Larinya kenceng ya Kang Pro 70 sampai 100 Itu larinya ya Itu lebih bagus ya Kang Pro Daripada Kang Pro Motor itu dipakai Di tempat lumpur Ya Pakai muatan Misalkan muatan sawit Muatan padu Di tempat lumpur Yang jaraknya itu cuman Tiap hari kita pakai Paling 10 kg Tapi dengan muatan berat Itu Lebih cepat rusak Dibandingkan Kita pakai Geber gas tinggi Jarak jauh itu Lebih awet Karena Kalau kita menggunakan gigi 3 atau 4 Dengan kecepatan tinggi Ya kan RPM tinggi Tapi putaran roda juga Tinggi ya Kang Pro Paham ya Kalau kita menggunakan gigi 1 Ataupun 2 Piston itu bergeraknya Cepat Tapi roda belakang itu Pelan Kayak gitu Itu yang menyebabkan Motor itu Cepat ngasep Nah makanya Kebanyakan motor yang ngasep Itu Kebanyakan itu Motor-motor yang dipakai muatan Atau motor yang sering Di tempat lumpur-lumpur Sering Tenggelam di lumpur Terus digeber Gas kenceng Kayak gitu Itu kan RPM-nya Langsung tinggi Gigi 1 Langsung gas kenceng Ya Kayak gitu Itu cepat rusak Ya seperti Kang Pro Kalau Kang Pro Anak-anak adventure Ya sering ikut Di trial Di cross Di trabas Kayak gitu kan sering lihat Motor yang sudah kepatak Terus kita Motor tenggelam di lumpur Terus kita gas kenceng Ngeee Kayak gitu kan Kadang sampai keluar asapnya Kayak gitu Itu tidak dianjurkan Kang Pro Ya Kalau pengen awet Mending ditarik Atau didorong aja Gak usah dinyalakan Sambil digas kenceng Ya Di samping Kampas kupingnya cepat selip Ini yang berpengaruh Kang Pro Karena motor yang menggunakan RPM tinggi Tapi dengan putaran roda belakang Yang lambat Ataupun Bisa disebut dengan Gigi 1 Ataupun 2 Tapi gas tinggi Itu lebih cepat Terusak Ya kan Daripada Kang Pro Menggunakan gigi 1 Ataupun gigi 2 Dengan gas tinggi Itu motor itu Cepat terusak Kang Pro Mending Kang Pro Gas 100 Atau 120 Kenceng Gigi 4 Atau gigi 5 Itu malah lebih awet Kang Pro Karena Piston memang RPMnya tinggi Gerak cepat Tapi roda juga Berputarannya cepat Jadi gak ada istilah Gaya tahan itu Gak ada Jadi Seimbang antara Pergerakan piston Dengan pergerakan Roda belakang itu Seimbang Tapi kalau Kang Pro Gigi 1 Atau gigi 2 Kan posisi nanjak Terus muatan Gas kenceng Tapi gigi 1 Piston itu kan Lagi kenceng-kenceng Piston lagi kenceng-kenceng Tapi putaran roda belakang Dia lambat Gitu ya Karena gigi Di tramisi itu Ada Ada perubahan Jadi Yang dicari itu kan Tenaganya Ya kan Bukan kecepatannya Itu Genderung cepat Terusak Oke Kang Pro Mungkin segitu dulu Yang bisa saya bagikan ya Jadi buat Kang Pro Yang mempunyai motor Habis turun mesin Habis ganti block Ataupun quarter Usahakan Dirayang dengan bagus Kalau Kang Pro Sudah rayang dengan bagus Dengan maksimal Kok masih ngasep ya Nasibnya Kang Pro Bisa dari bengkelnya Yang kurang bagus Bisa juga dari Kukang bubutnya Yang kurang bagus Tapi yang jelas Kalau Kang Pro Ganti block yang original Ya kan Terus dengan Pemasangan yang bagus Tetap ngasep Berarti Kesalahannya pada Kang Pro Sendiri Ya Oke Mungkin segitu dulu Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Like Subscribe Dan komennya Bila ada salah-salah Dalam kutur kata Ataupun penjelasan Atau menyinggung Dari pihak siapapun Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila itu Fit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton